Badan bajunya belum jadi Baru berapa persen kak Gega? Ah ini masih 30 Jadi celananya seperti ini Jadi ini nanti akan ditutup fine food Karena memang kebanyakan komunikasi saya dengan Mbak Deli itu kebanyakan Oh nanti off air baju ini ya Jadi udah kelenyap Prewetnya di bulan ini atau bulan depan? Saya belum tau, dianya pun juga belum tau Itu celah-celah mau perewat itu di bulan apa gitu Mbak? Ngobrol-ngobrol kemarin? Gak ada, gak ada saya belum tau Gak maksudnya pas lagi ngobrol-ngobrol kemarin? Ya bukan kemarin lah Itu udah menyatakan keseriusannya gitu sama calonah sekarang? Iya gak tau saya gak tau kalau masalah itu saya kurang paham Jadi karena memang saya juga Karena kebanyakan komunikasi saya Komunikasi tentang baju dan konsep fashion saya dengan dia untuk ke depan gitu Banyak kan bicara itu sih Karena waktunya Mbak Dewi itu kan Walaupun saya kadang sering main kesana gitu Ke rumahnya Mbak Dewi juga sebenernya masing-masing aja Kadang dia tiduran, kadang dia dipijit Apa yang penting rame aja gitu Jadi kadang tidak selamanya ngobrol gitu Jadi kadang ngobrol intinya mah sedikit saja Jadi kita boleh tonton Model bajunya ya? Oh iya Ini model bajunya Diangkat dikit Saya bingung Sebenernya bajunya belum jadi Jadi ini nih Ini kan badannya nih Badan bajunya belum jadi Baru berapa persen kak Gengert? Ah ini masih 30 Jadi celananya seperti ini Jadi ini nanti akan ditutup kain kuning Jadi ngepaskan gitu Terus ini untuk pakaian dalamnya Supaya nanti tampak ini kan Jadi bikinnya saya per piece per piece Jadi tidak keseluruhan Jadi celana-celana bagian inner ya inner pisah-pisah Karena kenapa? Karena untuk buat nyaman dia untuk nanti shownya kan Jadi saya buat bahannya juga dari bahan straight Karena kalau dari bahan yang itu Terlalu kaku nantinya Dan dia kurang nyaman Dan dilihat juga nanti kurang enak juga Kalau bahan straight kan akan mengikuti lekukan tubuhnya Itu makan waktu berapa lama? Dan tantangannya apa sih? Nah ini tantangan buat saya Ini sore ini harus udah jadi Baju yang 30% ini gitu Jadi Makanya Mbak Dewi tuh mau kesini Karena memang bajunya masih 30% Dalam beberapa jam itu jam 6 Baju harus selesai Jadi ya itu saya harus fokus Buatnya ini tantangan buat saya Dalam beberapa jam lagi ya ini ya? 5 jam lagi 5 jam lagi bajunya harus selesai gitu Masih kayak gini nih bajunya nih Masih kelihatan Buat besok Buat besok bulan kota Ya ini tangannya Itu baru tangannya Itu tangan, badan Masih di tempe-tempe ini Ini tantangan buat saya Dalam 5 jam Baju ini harus selesai Harus nampak Sekarang temen-temen masih belum kelihatan nampaknya Baru kelihatan bahannya aja Tapi temen-temennya sendiri apa sih kas? Paiet Paiet Ada mutiara Sequin Tapi ini kan 30% Jam 6 harus sudah 100% Dan K. Dewi nya gak bisa fitting Sulit gimana? Kebetulan badan saya sama dengan Kak Dewi Cuma bagian-bagian tubuh Ada 2 bagian tubuh yang tidak sama Jadi saya kecil dia besar Jadi saya longgarkan gitu Jadi kebanyakan sih Yang kemarin-kemarin juga Baju sebelumnya juga saya fitting sendiri Untuk bisa dipakai ternyata Pas gitu Jadi gak usah fitting lagi Tapi karena ini bajunya memang belum selesai banget Biasanya kan saya punya waktu 2 minggu Atau seminggu Punya waktu untuk membuat baju Karena ini urgent Makanya takut Ya saya pun takut Jadi harus fitting Rewel gak sih Mbak? Mbak JB Rewel gak ya? Oh enggak Enggak Karena memang udah deket Jadi dia juga Bicaranya enak ke saya Nyampeinnya Jadi nyampein Oh bajunya mau ini Kak Jadi contohnya Bajunya Saya buat seperti ini Tapi ternyata dia hidupnya lain Menyampaikannya itu enak Karena memang udah deket Jadi nyaman di saya Contohnya dia mau kritik saya Tapi menyampaikannya enak Enggak Enggak segalak itulah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih